Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Hot Room telah lebih dari 2 bulan mengawal kasus Firly Bahuri Ketua KPK Episode pertama sudah selesai dimana sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan sudah keluar Kepres untuk pemberhentian sementara Mulai lagi sekarang episode kedua dimana Firly melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Caya Bagaimana nasib KPK berikutnya apakah akan lebih bagus Inilah Hot Room Firly melawan bagaimana KPK ke depan Untuk menetapkan sodara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka Sudah saya tanda tangan ini tadi malam ya hormati seluruh proses hukum Tentunya secara hukum karena beliau sudah diputus ada keputusan presiden yang memperhentikan sementara Berarti segala kewenangan-kewenangan yang ada beliau sebagai pimpinan itu berakhir sementara ini Firly sebagai sang ketua seharusnya ia mampu menjaga pemberantasan korupsi dari segala arah Namun ironis ia terjebak di lingkaran dugaan gratifikasi juga Polda Metro Caya menetapkannya sebagai tersangka pada Rabu 22 November 2023 Atas kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah dan janji Terkait penanganan permasalahan hukum di kementerian pada kurun waktu 2020 hingga 2023 Namun bukan Firly namanya jika hanya berdiam saja Firly yang tidak terima dijadikan tersangka oleh Polda Metro Caya memilih melawan dan mengajukan pra-peradilan dengan termohon Kapolda Metro Caya Salah satu petitum Firly adalah memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap termohon Dengan penetapan Firly sebagai tersangka, mungkinkah ini menjadi titik awal pembenahan KPK ke depan Agar tak ada lagi pimpinan dan anggota KPK yang ikut bermain mata dalam perkara Topik menarik tapi dalam debat apapun Otak Hotman tidak berfungsi tanpa dikawal oleh white kopi, kopi luak kesukaan Hotman Kopi terbaik Gila Oke banget untuk sarap kita Yakin saya akan mampu berdebat ini narasumber Pak Saud Situmorang Usul saya Pak Saud Pak harus topinya dibuka sebagai simbol tentang Oh begitu benar Pak Saud Situmorang mantan wakil ketua KPK Yang sekarang digosipkan bakal menggantikan ketua KPK Waduh janganlah jangan sampai lah Saya lagi menikmati kemerdekaan soalnya nih Oh begitu ya, oke Bagaimana tangkapan Anda inilah dalam sejarah hukum Indonesia pertama kali ketua KPK jadi tersangka Apakah itu benar serangan balik dari para koruptor dan apakah melihat polda metronosa yang sudah bertindak tepat? Saya lebih senang menjawabnya itu dari pendekatan kolektif kolegialnya Karena keputusan itu bukan pilih seorang Maksudnya? Iya bukan dia saja yang memutuskan Dia gak akan bisa memutuskan sendiri Jadi dia pasti ada support moral, dukungan moral Atau dalam kaitan pengambilan bisnis proses di KPK itu dia gak akan berdiri sendiri Maksudnya dibalik kelakuan dia itu Ya tentu teman-teman empat yang lain Ya harus bertanggung jawab Masuk kamu harus bertanggung jawab harus juga ikut berhenti Oh iya sebaiknya begitu Karena gak ada keputusan itu diputuskan oleh dia sendiri Addient kan di KPK itu voting Keputusan apa yang menurut Anda Fili putuskan Yang menurut Anda melanggar hukum? Banyak hal Semua putusan selama dia 4 tahun disana Coba dilihat satu persatu Dihitung sebenarnya catatan-catatannya Berapa skornya? 4-1? 3-2? Yang 2 siapa? Yang 3 siapa? Itu yang dewas harus pelajari Jadi menurut Anda Ketua KPK yang sekarang pun perlu disarik lagi atau diapain ini? Kalau saya bilang mereka harus bertanggung jawab Dan selesai mundur semua Dan saya pikir ya bikin penitian seleksi baru aja lebih bagus Dan mengenai ketua KPK dalam sejarah hukum Indonesia jadi tersangka Apa pandangan saudara? Undang-undang, peraturan, fakta integritas, janji, sumpah, apapun bentuknya Itu gak akan membuahkan apa-apa untuk Indonesia Tidak akan membuahkan apa-apa Jadi yang membuahkan apa-apa apa dong? Ya integritas seseorang Atau undang-undangnya diperlu dirobah? Itu sudah pasti Undang-undang KPK sekarang harus dibuang total? Diganti dengan kata lain Seperti yang dulu? Ya dikembalikan kalau yang pertama Walaupun berapa klaus atau pasal harus diperbaiki Tapi secara keseluruhan Kalau kita bicara negara Yang bertanggung jawab di kes ini seharusnya kan presiden Ya itu? Ya karena kan KPK di bawah pemerintah sekarang Oke Ya dia harus bertanggung jawab Lu jangan ngomong gini dong Ntar dulu gak ditunjuk jadi ketua KPK Ya gak apa-apa Gak maksud saya gini loh Bahwa kalau kita bicara sekarang konstelasi politik nasional Dalam kaitan menciptakan apa yang disebut politik berintegritas Dan bebas komplik kepentingan Kan itu masih menyelimuti Jadi ini menurut Anda salah satu titik nadir juga Kegagalan dari pemerintah Oh yes Berkara korupsi ini Saya meninggalkan Yudi Angka 40 Pak Pak Orman Ya Tapi sekarang kan jadi 34 Maksudnya 34 Saya keluar dari KPK itu angka indeks persepsi korupsi itu 40 Ya Itu diganti undang-undang jati 34 Terus Bapak bilang itu gak ada kaitan dengan kebijakan Pemerintah yang gak mau ngeluarkan perpu itu Ya Kan kita waktu itu tuntut perpu kan Gak ada apa-apa Presiden diam-diam saja Oke Pak Yudi Ya Memang menurut Anda ini sudah Tepat gak tindakan polda metro untuk Pendetapkan Firly jadi tersangka Dan Gugatan peradil maka berhasil gak Katanya terlalu cepat Terlalu cepat katanya jadi tersangka Benar gak Tuhan Ya Pertama perlu dijelaskan Salah satu ahlinya perlu kita declare Pak Saud Ya Dalam kasus ini gitu Kalau Pak Saud jadi ahli udah gak kaleng-kaleng lah Pak Hotman Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita Saya melihat ya Dari Analisis mengenai saksi-saksi yang sudah diperiksa Ya Itu saya lihat saksi-saksinya kan Sudah banyak Ada klaster kementerian pertanian Ada klaster KPKnya sendiri Dan penyelidikannya cukup lama ya Dua bulan lebih ya Ya penyelidikannya cukup lama Kemudian penyelidikannya juga Kemudian banyak ahli sudah diperiksa gitu Dan Yang paling penting adalah Ketika kemarin banyak masyarakat Mempertanyakan Apakah Pada Metro Jaya ini Ya kan Benar-benar Serius atau tidak Dan kemarin terjawab Pak Firly tetapkan sebagai tersangka Dan yang menarik adalah Ingat Ketika di awal Pasal terhadap Pak Firly Yang ada di publik adalah Pemerasan Ya Ya Artinya Ada upaya Pengancaman Dengan melawan hukum gitu kan Untuk menyerahkan Ya Sesuatu misalnya berupa uang Dan sebagainya Yang dilakukan oleh Peganggaraan Menurut mocoran yang Anda kan Pekas penyelidik Pasti banyak orang dalam Yang temuan penyelidik Apa sebenarnya Pemerasannya itu Dalam bentuk terima uang Atau pertemuan Di lapangan bulu tangkis Atau apa Coba dong Bocorin dong Itu Nanti saya sebutkan bahwa Kalau bocor-bocor saya gak paham Tapi dari analiskan bahwa Ternyata Yang ditemukan oleh penyelidik Bukan hanya pemerasan Apa lagi Ada gratifikasi 12 B besar Undang-Undang TPKOR Apa itu Dalam bentuk apa Dan dari siapa Nanti kita lihat dulu Kemudian yang ketiga Pasal 11 Yaitu menerima suap Ya Terkaitan dengan jabatan Maksudnya masih terkait Menteri Pertanian atau pialan Masih Masih terkait dengan Menteri Pertanian Artinya pasalnya berapis Dan kemudian Kita dulu bertanya Uangnya mana kan Nah kemarin dispil oleh Polda Metro Jaya Bahwa mereka telah menyita Memang bukan dalam bentuk uang Tetapi dalam bentuk dokumen Yaitu Dalam bentuk Adanya Voucher Falas Ya Dalam bentuk dolar Amerika Atau asing sebanyak Voucher Falas Ya Artinya penukaran-penukaran Di money changer Oke Ya Yang diduga terkait dengan kasus ini Ini yang menarik Kalau gak salah sekitar 7M lebih lah Artinya bahwa Kasus ini kan berkembang lah Jadi ditemukan Voucher Falas Ya dari money changer Oke Ditemukan dimana? Di rumahnya Vili atau dimana? Kalau saya lihat dari money changer Money changer lah Hasil pengembangan saksi Ingat lah Pak Hotman Bahwa kasus Yang terjadi sama Pak Vili Ini ada kasus post-faktum Ya Berbeda dengan OTT Yang memang sudah kita target Ya kalau terjadi seperti ini kan Maka kekuatan paling utama Adalah kekuatan saksi Ya Nah saksi itu kita harap Mereka mampu untuk Berbicara yang benar Bagaimana proses Karena dari pihak Pak Vili sendiri Ya Dia tidak mau mengakui Ya dulu saya sering menangani kasus Kalau pihak yang menerima Mengakui itu mudah Ya kan Nah tapi sekarang Bagaimana menelusuri tadi Follow the money-nya Sekarang Yang harus dilakukan oleh Podametro Pertama ya Memperkuat pembuktian Yang kedua Mencari Dimana uang 7,4 miliar ini Itu berada Ya kan Kan bukan hanya vouchernya aja Ya kan Berarti kan Entah dia menukar Dalam bentuk dolar Ataupun sebaliknya Itu kan harus dicari Ya Artinya dimana sekarang Uang itu berada Agar pembuktinya semakin kuat Kemudian terkait dengan Misalnya Pak Vili Jadi menurut money changers Sudah ada yang jadi saksi gak? Ya kalau dilihat dari Ada dokumen sitar Pasti sudah jadi saksi lah Oke Gitu kan Dan money changers Pengetahuan saya Itu kita akan lebih mudah Mentress Karena kan dia naruh KTP Siapa yang menukar Gitu kan Nah sekarang Apakah Pak Vili kemudian Melakukan perlawanan Untuk pra-peradilan Saya pikir memang sah-sah saja Pak Tetapi ingat Bahwa pra-peradilan Adalah uji formil Benar Ya terkait dengan Penetapan tersangka Benar Artinya walaupun nanti Misalnya dia menang Atau apa Penyidikan bisa tetap Menaikan sprintingnya lagi Karena dia gak main Di material Seperti itu Jadi menurut Anda Harapan dia menang Pra-peradilan itu Tipis atau ada Kemungkinan? Ya bagi saya tipis lah Gitu ya Kalaupun menang Itu sangat luar biasa Sekali bahwa Apa sih yang Terkait dengan Penetapan tersangka Misalnya apakah Barang buktinya gak cukup Nah tapi bagi saya Menarik adalah Ketika di pra-peradilan ini Setidaknya kita Sudah bisa Masuk ke Sebelum matri pokok Kita sudah bisa tahu Sebenarnya Barang buktinya Polda itu apa Jadi menurut Anda Bahwa Polda Metro Jaya Sudah cukup berani Ya kalau saya Sudah cukup berani Dan bisa Netapkan tersangka Dan saya pikir Saya ingin segera Dilimpahkan ke Pengadilan Seperti itu Oke kita istirahat Ketemu lagi di Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih